Oke bro, di video kali ini ada rumor dan info menarik nih dari game Honkai Star Rail. Oke langsung saja yang pertama, di versi 1.3 itu akan ada Laikon gratis yang bisa didapetin dari Tokoherta. Dan untuk Laikonnya ini adalah Laikon Nihiliti. Dan untuk skill dari Laikon ini adalah, meningkatkan 20% break efek pengguna saat pengguna melancarkan ultimate, DOT yang diakibatkan meningkat 24% selama 2 giliran. Saat musuh yang terkena efek DOT dari pengguna dikalahkan, pengguna akan memulihkan 4 energi. Oke jadi Laikon ini tuh akan cocok untuk karakter yang bermain dengan DOT, contohnya kayak Kafka dan Shampo. Lalu info selanjutnya itu akan ada fitur Reserve Trial Blast Power. Jadi intinya sih gini, ketika TP kalian penuh sampai maksimal yaitu 180, Reserve Trial Blast Power ini akan memulihkan 1 poin TP setiap 18 menit, maksimal 2400 TP. Dan kalian juga bisa mengambil sampai 240 TP dalam sekali ambil. Jadi meskipun TP kalian udah mentok sampai 180, TP-nya ini tuh masih akan tetap jalan ya, dan akan dimasukkan ke Reserve Trial Blast Power sampai maksimal 2400. Lalu info selanjutnya itu akan ada penambahan Trial Blast Power menjadi 240, kalau yang sekarang ini kan maksimalnya itu 180, nah di 1.3 nantinya itu akan bertambah menjadi 240. Ini berarti untuk bisa penuh itu membutuhkan waktu 24 jam ya. Lalu disini ada penampakan dari Aeon Mythos, Oroboros, dan Taiziroth. Kalian bisa lihat sendiri desainnya itu seperti ini ya. Lalu info selanjutnya itu akan ada penambahan pet baru di Simulated Universe, yaitu Pet Propagation, yang akan berfokus untuk meningkatkan damage basic attack. Jadi pet ini tuh akan cocok untuk karakter yang bermain dengan basic attack. Contohnya kayak Danheng, Imbibitor Lunae, atau Xingqiu, itu akan cocok ya. Dan untuk Blessing-nya kalian bisa pause video ini kalau mau lihat. Lalu info selanjutnya di versi 1.3 kalian bisa dapetin karakter Shushang secara gratis dari event. Jadi ini bagus banget ya, karena Shushang ini karakter yang cukup bagus, apalagi kalau kalian punya S1-nya itu tambah bagus lagi. Lalu info selanjutnya di versi 1.3 juga akan ada event login harian lagi dengan total hadiah 10 tiket gacha. Jadi kalian tinggal login aja untuk dapetin tiket gacha ini. Lalu info selanjutnya ini mengenai banner di versi 1.3. Jadi rumurnya untuk versi pertama itu ada Danheng, Imbibitor Lunae, lalu di versi kedua ada Fuxuan, dan Ling. Selain itu disini juga ada rumor mengenai urutan rilis untuk karakter bintang 5. Untuk versi 1.3 tentu saja ada Danheng, dan Fuxuan. Untuk 1.4 akan ada Topaz dan Jing Liu. Untuk 1.5 akan ada Huo-Huo dan Argenti. Dan infonya akan ada karakter bintang 4 dan karakter larun juga nantinya di banner tersebut. Tapi perlu kalian ingat, ini masih segeda rumor ya, jadi ada kemungkinan bisa berubah. Jadi kita tunggu saja info terbarunya. Lalu info selanjutnya itu akan ada fitur baru di Simulated Universe, yaitu Resonance Interplay. Jadi contohnya itu seperti ini. Jadi ketika kamu punya 3 Blessing dari main Path, dan 3 Blessing dari Path kedua, maka kamu akan mendapatkan buff Resonance Interplay. Dan juga disini tidak semua Path itu bisa dijadikan Path kedua ya. Contohnya disini jika main Path kamu The Hun, maka Path keduanya itu hanya bisa Abundance dan Elation. Contoh lain disini main Path kamu Elation, maka Path kedua kamu hanya bisa Abundance dan Remembrance. Dan untuk buff dari Resonance Interplay ini berbeda-beda, tergantung kamu memilih Path dan Blessing-nya. Lalu info selanjutnya, di versi 1.3 itu akan ada 4 Story Quest baru, yang mana ini tuh Story Quest dari karakter March 7, Link, Danheng, dan Blade. Dan rumornya, Story Quest-nya si March 7 ini akan menceritakan fuksuan yang akan membantu March 7 untuk mengingat kembali masa lalunya. Lalu info berikutnya itu, rumornya Path MC selanjutnya itu adalah Harmony dengan Elemen Imaginary. Dan untuk skill-nya ini bisa ngebuff satu rekan tim yang akan bertahan selama MC hidup. Jadi selama MC-nya masih hidup, maka buff-nya itu akan terus ada. Nah buff-nya ini tuh akan ada penambahan efek ketika musuh terkena break effect, tergantung elemen karakter yang di buff-nya. Contoh jika karakter yang di buff itu elemennya fisikal, maka akan ada kesempatan untuk membuat status bleed pada musuh itu bertahan selama 2 giliran. Lalu untuk ultimate-nya, akan menciptakan sebuah field yang akan meningkatkan break effect rekan tim, berdasarkan break effect MC. Oke, jadi itu dia rumor mengenai Harmony MC. Tapi ini masih sekedar rumor ya, jadi ada kemungkinan bisa berubah. Lalu info berikutnya, jadi disini tuh ada laikonnya si March 7, yang sayangnya laikon ini hanya akan ada di mode story, yang kemungkinan akan muncul di story questnya si March 7 yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu di 1.3 akan ada map baru bernama Aurum Alay, akan tetapi map ini hanya untuk event saja ya, jadi map ini tuh tidak akan permanen. Lalu info berikutnya, akan ada 2 trial blast mission baru, yang kemungkinan ini akan menjadi trial blast mission terakhir di Sian Jolufo, dan rumornya ini akan muncul di 1.4. Lalu info berikutnya, kalau karakter bintang 4 yang akan rilis itu nantinya akan ada Gwina Fain, Hanya, dan Shueyi. Tapi disini masih belum ada info, karakter ini akan rilis di versi berapa. Kalau menurutku sendiri sih, karakter-karakter ini akan rilis di versi 1.4, 1.5, dan 1.6. Oke, ini info terakhir, jadi kalau kalian sudah menyelesaikan misi trial blast di 1.2, mungkin kalian akan bertanya-tanya, apakah Ting Yun ini masih hidup atau tidak? Nah, jawabannya itu sebenarnya masih belum jelas ya, jadi ada kemungkinan si Ting Yun ini masih hidup. Akan tetapi, ada satu item di 1.3 yang terlihat seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan, kipas ini tuh mirip seperti kipas yang sering dibawa Ting Yun. Bedanya, disini kipasnya itu terlihat sudah rusak, yang seakan-akan menggambarkan kenang-kenangan dari orang yang sudah tiada. Atau dengan kata lain, ini adalah kipasnya si Ting Yun yang sudah tiada. Jadi ya, kita berharap saja semoga si Ting Yun ini masih hidup, karena gue yakin kalian juga pasti tidak setuju kalau karakter ini mati. Oke, jadi itu dia semua info dan rumor terbaru yang ada di game Honkaistarai. Jadi, sampai sini dulu videonya. Kalau ada kesalahan, silakan koreksi di komentar. Kalau kalian suka sama video ini, silakan like, komen, dan subscribe. dan terima kasih sudah menonton.